Halo assalamualaikum selamat datang di channel jisoku banyuwangi Oke paman jadi hari ini akan kita bagikan ya tutorial cara setting lengkap waktu dan tanggal untuk jam tangan kasio g-shop GLX 6900 ya paman Oke sebelum kita ke tahap setting kita lihat dulu ya untuk letak tombolnya ya jadi di bagian kiri ini ada tombol adjust ya paman di bawah ada tombol mode dan di logo C ini adalah tombol lampu ya di samping kanan ada tombol split reset ya paman dan di kanan bawah ini ada tombol start stop jadi memiliki lima tombol ya Oke langsung saja ya kita ke tahap setting jadi untuk setting waktu dan tanggal kita harus menekan dan menahan tombol adjust ya beberapa detik sampai indikator bip berbunyi ya jadi langsung saja kita tekan dan tahan jadi seperti ini ya paman ketika detik berkedip ini artinya kita sudah masuk ke tahap setting waktu dan tanggal ya jadi kita perhatikan dulu di bagian atas ini ada logo seperti bintang ya ini adalah menandakan durasi lampu ya kita bisa merubahnya dengan menekan tombol split reset ya jadi seperti ini jika logo besar ini artinya durasi lampu menyala tiga detik ya dan jika lampu kecil durasi lampu satu detik Oke kita pilih yang tiga detik ya yang besar langsung saja kita lanjutkan ya kita reset untuk tampilan detiknya ya jadi kita reset ke 0 lagi silahkan tekan tombol start stop ya jadi seperti ini langsung kita lanjut menekan tombol mode ya paman di sini ada pilihan di sini ada pilihan di ST ya jadi daylight saving time ini tidak perlu diaktifkan kita lanjut menekan tombol mode di sini ada utc ya universal time koordinat ya jadi kita pilih untuk wilayah kita bangkok ya kita pilih plus 7 ya paman jadi seperti ini mantap sekali lanjut kita tekan tombol mode di sini ada pilihan jam ya sekarang jam 7 PM ya paman jadi untuk menambah dan mengurangi ini silahkan tekan tombol split reset dan start stop ya seperti ini jika waktunya AM ya tinggal sesuaikan saja jadi untuk tulisan P jika hilang ini berarti waktu AM ya jadi sekarang jam 7 PM oke jam 7 lanjut kita tekan tombol mode di sini ada settingan menit ya sekarang jam 7 kelewat 10 menit kita tambah satu seperti ini Oke kita lanjutkan menekan tombol mode di sini ada pilihan tahun ya atau settingan tahun tahun sekarang tahun 2022 Oke mantap sekali kita lanjutkan menekan tombol mode di sini ada settingan atau pilihan bulan ya sekarang bulan 5 kita lanjutkan menekan tombol mode dan di sini ada settingan tanggal tanggal sekarang tanggal 24 ya paman Oke terlewat tanggal 24 seperti ini Oke paman kita lanjutkan ya kita tekan tombol mode satu kali di sini sudah kembali ke tampilan detik bergedip ini artinya untuk settingan waktu dan tanggal sudah selesai ya jadi kita tekan tombol adjust satu kali untuk mengakhiri ya dan disini ada longitude kita sesuaikan ya paman jadi kita sesuaikan di daerahnya masing-masing kalau di Banyuwangi sini untuk longitude berada di 114 derajat ya jadi seperti ini silahkan buka Google ya cek longitude daerahnya masing-masing Oke lanjut kita tekan tombol mode ya dan ini adalah settingan untuk kalibrasi tight grip ya paman jadi kita skip ya Oke kita tekan tombol mode seperti ini jika sudah kembali ke tampilan 114 derajat kita tekan tombol adjust satu kali ya jadi mantap sekali untuk settingan waktu dan tanggal sudah selesai ya Oke paman kita lanjutkan ke settingan berikutnya ya jadi kita setting alarm SIG ya jadi untuk alarm SIG ini sangat penting sekali yang menandakan bahwa pergantian jam akan berbunyi dibip dua kali ya langsung saja ke caranya silahkan tekan tombol mode ya sampai ke menu alarm ya paman jadi seperti ini kita lanjutkan pilih ya untuk SIGnya jadi seperti ini ini adalah menu SIG langsung kita aktifkan ada garis hitam ya jadi seperti ini sebentar kita pilih lagi oke jadi SIG kita aktifkan menekan tombol adjust satu kali jadi ada logo hitam ya seperti itu ini artinya SIG aktif ya paman Oke mantap sekali kita lanjut menekan tombol mode dan untuk settingan SIG sudah selesai ya Oke paman kita lanjutkan ya untuk settingan berikutnya yaitu mengaktifkan fungsi lampu flash setiap pergantian jam atau setiap satu jam sekali ya jadi caranya cukup mudah kita perhatikan jam tangan tangan harus di posisi awal ya seperti ini dan lanjut kita menekan tombol start stop ya menekan dan menahan jadi kita perhatikan kita tekan dan tahan nanti akan muncul indikator flash di atas ya paman kita perjelas ya jadi seperti ini ada indikator flash di bagian atas ini artinya untuk fitur lampu flash sudah aktif ya nantinya pada waktu pergantian jam jam tangan akan hidup ya untuk lampunya bergedip dua kali diiringi dengan SIG atau bip dua kali jadi ini contohnya Oke paman kita perhatikan ya ini adalah contoh ketika SIG dan flash aktif jadi lampu bergedip ya seperti itu mantap sekali kita lanjutkan ya cara setting yang terakhir yaitu mengaktifkan auto lag ya atau fitur lampu otomatis caranya cukup mudah ya paman jadi jam tangan harus ditampilan awal seperti ini dan lanjut kita menekan dan menahan tombol split reset ya jadi perhatikan ya paman untuk indikator lampu otomatis di bagian bawah ya A.T.E.L Oke kita tekan dan tahan tombol split reset nanti akan keluar garis hitam ya jadi seperti ini untuk lampu otomatisnya sudah aktif ya paman dan ini catatannya untuk lampu otomatis ini tidak bisa aktif selamanya ya nanti pada waktu beberapa jam sekitar 2-3 jam ini maka fitur lampu otomatis ini akan mati dengan sendirinya ya dan kita harus mengaktifkan kembali jika ingin fitur auto lag ini aktif kembali ya Oke jadi seperti itu ya paman mantap Oke paman jadi untuk video atau tutorial cara setting lengkap untuk jam tangan GLX 6900 hari ini kita akhiri ya semoga tutorial atau video hari ini bermanfaat mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian Jisoku Banyuwangi mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jisoku Banyuwangi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati break selamat menikmati Terima kasih telah menonton